Sosok Sigit Joko Sutono, Boss Bluebird yang viral jadi sopir taksi Sosok Boss Bluebird yang bernama Sigit Joko Sutono viral di media sosial karena ikut narik taksi. Foto saat Boss Bluebird manggal menunggu penumpang tersebut diunggah oleh akun media sosial Twitter, Socialite Gibah. Sebelumnya, Joko Sigit Sutono mengunggah momen saat ia menjadi sopir taksi yang ia kelola sendiri, yakni Bluebird melalui media sosialnya dengan menjelaskan bahwa ia tengah melakukan orientasi lapangan untuk taksi tersebut. Akun Twitter, Socialite Gibah pun turut membagikan momen tersebut dan mengunggah dua tangkapan layar Instastory Sigit. Dalam foto tersebut terlihat Sigit Joko Sutono tengah minum karena merasa kehausan setelah menarik penumpang. CEO Bird lagi narik penumpang, kalau gak salah dulu pernah lihat Bu Noni do the same thing, tutur akun tersebut. Foto yang diunggah pada 24 Mei 2023 tersebut sudah ditonton lebih dari 1,6 miliar kali dan mendapatkan keberagam komentar dari warganet. Ngetem depan polda, gak diusir malah dikasih hormat ini mah. Ujar warganet Ini ngasih tip enaknya berapa ya? Tanya warganet Enaknya jadi bos tapi gak banyak orang tahu mukanya Bisa bebas Timpal warganet Penasaran bapak ini kalau lagi istirahat sambil nunggu orderan ngopinya di mana ya? Tambah warganet lain Lantas, seperti apakah sosok bos Bluebird yang terciduk narik taksi tersebut? Simak informasi selengkapnya berikut ini Sigit Joko Sutono adalah kakak ipar dari Nikita Willy Artinya, Sigit Joko Sutono merupakan kakak kandung dari indra priawan Joko Sutono Melansir dari laman link-in miliknya, pria yang lahir tengah 15 April 1971 tersebut Mendapatkan gelar sarjana di Universitas Trisakti, jurusan teknik mesin di tahun 1993 Lalu, ia kemudian melanjutkan pendidikan S2-nya di Simon School of Business Universitas Rockchester, New York Yang berhasil lulus pada tahun 1997 Masih belum puas mengenyam pendidikan Ia kemudian melanjutkan pendidikan dokternya di Harvard Business School pada tahun 2016 sampai dengan 2018 Sigit mengawali karirnya sebagai senior operational manager di PT Bluebird TBK di tahun 1997 Sebagai seorang cucu dari pemilik perusahaan tersebut Ia kemudian ditempatkan di Central Operational Department Dan merupakan inti dari bisnis Bluebird yang mengelola hampir seluruh tugas di balik layar perusahaan ini Lalu, pada tahun 2004, Sigit dipercaya untuk memegang jabatan Sebagai kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan di Organisasi Angkutan Darat DKI Jakarta Sebelum Sigit resmi ditunjuk sebagai dirut perusahaan Ia juga pernah memegang jabatan sebagai direktur perusahaan di tahun 2012 lalu Terima kasih telah menonton!